Saksi ahli hukum pidana Universitas Trisakti Albert Aris menyebut hasil tes poligraf atau lie detector bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Keterangan Anis ini berlawanan dengan keterangan Elwi Daniel. Saksi ahli dari pihak Verdi Sambo yang menyebut tes poligraf tak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Pendapat Albert Aris disampaikan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. dengan terdakwa Richard Eliezer di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 28 Desember 2022. Saat ditanya tentang keapsaan hasil tes poligraf menjadi alat bukti persidangan, Albert mengatakan meski hasil tes poligraf belum digolongkan secara detail sebagai alat bukti atau barang bukti di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun hasil tes poligraf ini bisa dijadikan alat bukti. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesuar evidens itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli. Hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya sebagai alat bukti yang sah. Sehari sebelumnya saksi ahli hukum pidana dari pihak Verdi Sambo, Elwi Daniel berpendapat, hasil tes poligraf dalam kasus pembunuhan Brigadir J tak bisa dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini terjadi jika para terdakwa diperiksa tidak sesuai prosedur. Poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Kalau itu disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar karena cara memperolehnya bertentangan dengan aturan, maka tentu kalau seandainya dia diposisikan sebagai bukti, tentu dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah. Harus dikesampingkan. Dari hasil uji poligraf yang dilakukan terhadap kelima terdakwa, Sambo dan Putri terindikasi berbohong. Sambo mendapat skor minus 8, Putri mendapat skor minus 25. Sementara tiga terdakwa lainnya, yakni Eliezer mendapat skor plus 13, Adapun Kuat mendapat dua skor dari dua kali pemeriksaan, yakni plus 9 dan minus 13. Demikian pula Ricky mendapat dua skor dari dua kali pemeriksaan, yakni plus 11 dan plus 19.